Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini, biologi edukasi akan membahas mengenai ciri-ciri dari monera atau yang sering disebut dengan bakteri. Nah, ketika membahas mengenai bakteri, maka ciri umum yang akan terlihat pada bakteri adalah dia bersifat unisaluler. Nah, apa itu unisaluler? Unisaluler itu adalah makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel saja. Jadi, ketika ada unisaluler, maka selnya itu hanya satu sel saja. Sedangkan, kalau multiseluler, maka makhluk hidup terdiri dari banyak sel. Nah, kemudian ciri khas lain dari bakteri adalah dia memiliki bentuk sel yang bervariasi. Nah, ketika berkaitan dengan sel yang bervariasi ini, maka nanti di bakteri itu ada banyak jenis variasi pada bentuk-bentuk sel. Misalnya, ada yang berbentuk bulat seperti ini atau istilahnya kokus. Ini saya singgung sedikit saja, karena kita hanya membahas mengenai cirinya saja. Ada juga yang lonjong seperti ini, maka dinamakan dengan basil. Kemudian ada yang bentuknya spiral seperti ini, jadi kayak huruf S atau kadang ada yang bentuknya seperti ini. Maka, ini dinamakan dengan bentuk spiral. Jadi, garis besarnya seperti itu. Nah, bakteri ini dia bersifat prokaryotik. Nah, apa itu prokaryotik? Yaitu sel yang belum memiliki membran inti sel. Ingat, kata kuncinya adalah membran inti sel. Jadi, jangan sampai menjawabnya belum memiliki, misalnya, membran inti sel. Nah, jangan pakai kata ini. Nah, ketika membran, maaf, membran sel ya. Masalah ini. Saya hapus dulu. Maksudnya adalah membran, membran sel ya. Membran sel. Nah, jadi jangan menggunakan kata membran sel ketika membahas mengenai prokaryotik. Jadi, ketika nanti ada soal terkait dengan prokaryotik, jangan memakai kalimat belum memiliki membran sel. Maka jawaban itu salah. Yang benar adalah belum memiliki membran inti sel. Nah, jadi antara membran inti sel dengan membran sel itu beda. Jadi, bedakan antara membran inti sel dan membran sel. Memiliki dinding sel. Nah, jadi pada bakteri itu dia punya dinding sel. Tetapi, kalau pada sel-sel hewan, secara garis besar, dia tidak punya dinding sel ini. Tetapi, kalau pada bakteri, dia ada dinding selnya. Kemudian, tidak memiliki organel bermembran. Nah, ini ciri khas dari bakteri juga. Nah, ketika selain bakteri ya, misalnya pada sel hewan, sel tumbuhan, itu ada organel yang memiliki membran. Contohnya apa? Contohnya, kalau organel yang bermembran itu nanti ada, misalnya, mitokondria. Nah, ini dia termasuk organel bermembran. Kemudian, kalau pada tumbuhan ada namanya kloroplas. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi pada bakteri belum punya. Nah, reproduksinya nanti ada dua jenis, yaitu reproduksi secara aseksual dan reproduksi secara seksual. Apa yang membedakan kalau aseksual itu berarti tanpa terjadi atau tanpa melibatkan dua sel bakteri. Kalau seksual, nanti dia melibatkan dua sel bakteri. Kalau aseksual, nanti ada istilah pembelahan binar. Nah, pembelahan binar itu secara garis besar, ini misalnya ada bakteri, maka otomatis dia akan membelah menjadi dua. Yang memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Yang ini kemudian membelah lagi jadi dua lagi. Ini juga sama, membelah jadi dua. Nah, dan seterusnya. Maka, biasanya kalau nanti soal ini muncul terkait dengan pembelahan sel, misalnya ya, ada soal seperti ini. Ada bakteri, di mana bakteri itu dalam satu jam, dia membelah sebanyak tiga kali misalnya. Berarti dalam satu jam ini, berapa bakteri yang dibentuk, berarti kan pertanyaannya gini, Berapa jumlah bakteri dalam waktu satu jam. Maka, rumusnya untuk mengerjakan ini, garis besarnya, nanti pakainya adalah rumusnya dua pangkat N. Ya, dua pangkat N. N ini adalah jumlah pembelahan. Jumlah pembelahnya berapa? Sehingga kalau di sini, satu jam itu tiga kali, maka dalam waktu satu jam berarti dua pangkat tiga. Sehingga ketemunya dalam waktu satu jam, itu jumlahnya dua kali dua. Empat, empat kali dua ada delapan bakteri. Nah, ini berlaku juga misalnya, enam dalam waktu dua jam, maka tinggal pangkatnya, karena di sini satu jamnya tiga kali, dua jam berarti enam kali, sehingga dua pangkat enam. Nah, garis besarnya seperti itu. Jadi, kadang ini soal ini akan keluar. Nah, kemudian kita masuk ke contoh-contoh dari bakteri ya. Contohnya apa? Jadi, bakteri itu nanti dia dibagi menjadi dua garis besar, yaitu pengelompokannya ada Arhai Bakteria dan Eubacteria. Pembedanya apa? Arhai Bakteria itu nanti yang membedakan adalah terkait dengan namanya dinding sel. Jadi, dinding sel antara Arhai Bakteria dan Eubacteria itu berbeda. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih rinci apa sih yang membedakan antara Arhai Bakteria dan Eubacteria pada materi berikutnya. Nah, dari sini kemudian contohnya ada namanya metanogen, kalau Arhai Bakteria. Yaitu pada bakteri, Arhai Bakteria, yang dia mampu hidup pada kadar metana yang tinggi. Atau kadang dia mampu menguraikan metana ini. Namanya adalah metanogen. Meta, metana. Nah, gampang bukan? Kemudian ada termoasidophilic. Ini bakteri ini dia mampu hidup pada suhu yang tinggi. Jadi, dia mampu hidup dibandingkan dengan bakteri-bakteri pada umumnya pada suhu yang lebih tinggi. Kemudian ada halophilic. Ini dia mampu hidup pada kadar garam yang tinggi. Nah, namanya halophilic. Nah, termoasidophilic ini kadang dicumpai pada tempat-tempat wisata yang memiliki air panas. Misalnya, ada sumber air panas. Nah, kadang di situ bakteri termoasidophilic ini dia mampu hidup pada daerah tersebut. Sedangkan pada eubakteria, contohnya adalah basilus antrasis. Ini berarti basilus antrasis ini penyebab penyakit antrak yang terjadi pada sapi. Kemudian ada salmonella tiposa. Ini penyebab penyakit tipus atau tipes ya. Salmonella tiposa ini. Pasti ada beberapa yang sering terkena ini. Ada costridium tetani. Ini adalah dia penyebab penyakit tetanus. Nah, kalau misalnya kena paku yang sudah berkarat. Kalau tidak segera diobati, bisa timbul penyakit ini. Yang disebabkan oleh bakteri costridium tetani. Kemudian ada lactobacillus bulgarigus. Ini yoghurt ya. Acetobacter silinum. Ini digunakan untuk pembuatan natal de coco. Yang kenyal-kenyal itu. Yang apa namanya, kadang dijual dengan yang memakai air kelapa ditambah bakteri ini nanti jadi natal de coco. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai ciri dan contoh-contoh pada monera atau bakteri. Nanti jika ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.